Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memberikan review mengenai sekaligus 8 bab dari buku Heiser & Render tentang manajemen operasi dan teknologi. Yang pertama ada supply chain management atau manajemen rantai pasukan. Apa yang dimaksud yaitu suatu upaya yang ditujukan untuk mengelola rantai pasukan. Ingat rantai pasukan itu bermula dari pemasoknya pemasoknya pemasok hingga pemasok hingga perusahaan kita hingga perusahaan yang menjadi distributor menjadi krosir hingga ke toko dan bahkan sampai ke tangan konsumen itu seluruh kegiatan rantai pasukan. Dan semua rantai pasukan ini dikoordinasikan untuk tujuannya apa? Memaksimalisasi keunggulan yang kita peroleh dan memaksimalisasi atau mencari setinggi-tingginya kepuasan konsumen dan manfaat pada konsumen. Kemudian kita juga melihat bahwa nilai strategis dari mengelola rantai pasukan itu sangat tinggi bahkan kalau kita bandingkan dengan strategi yang lainnya. Misalkan kita bandingkan dengan strategi peningkatan penjualan itu juga dia lebih tinggi manfaat yang kita peroleh. Misalkan saat ini keuntungannya 10% dengan sedikit meningkatkan efisiensi dari rantai pasukan dia akan memperoleh peningkatan profit atau keuntungan yang lebih besar daripada strategi untuk meningkatkan penjualan. Kemudian kita bisa melihat di sini rantai pasukan itu mulai dari tier 3 atau pemasok tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1 ke perusahaan kita sampai ke konsumen dan masing-masing tentunya mereka berharap memperoleh keuntungan. Sehingga pada akhirnya harga yang diperoleh oleh konsumen bisa jadi cukup tinggi karena masing-masing entitas akan berharap memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya pula. Maka ada yang kita istilahkan integrasi. Integrasi vertikal itu penyatuan beberapa usaha ke dalam usaha induk. Jadi misalkan sebuah perusahaan induk itu mengakuisisi perusahaan yang menjadi pemasok atau sebagian rantai pasukannya dimiliki sendiri. Ada yang namanya backward integration atau integrasi ke belakang, ke pemasok. Ada forward integration, integrasi hingga sampai ke tangan konsumen. Itu juga bisa meningkatkan efisiensi dan bisa meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan. Karena ini rantai pasukan akan meningkatkan inefisiensi sebetulnya. Kemudian ada beberapa strategi yang bisa dilakukan secara umum yaitu dia bisa membuat sendiri atau di-outsourcekan produk-produknya oleh perusahaan tersebut. Tapi outsource itu juga ada beberapa cara juga. Jadi kita mencari bahan baku itu bisa dengan strategi mendapatkan pemasok yang banyak atau sedikit atau integrasi vertikal atau pakai kerja sama joint venture atau pakai network keretsu dan membentuk perusahaan virtual. Ada beberapa yang masing-masing dijelaskan di dalam bab ini. Namun juga ada yang namanya resiko dari adanya rantai pasukan. Ini resikonya ada beberapa misalkan ada ketergantungan terhadap rantai pasukannya. Maka ketika kita melakukan integrasi vertikal memang ada keuntungan untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Nah tentunya ada beberapa taktik, beberapa strategi yang bisa digunakan untuk meminimalisasi dan memitigasi atau menghilangkan, memindahkan resiko. Nah sini juga disebutkan tergantung dengan berbagai jenis perusahaan juga. Oke kemudian masalah just in time itu juga kita kenal just in time itu upaya untuk memperalat kedekatan dengan pemasok sehingga mereka bisa mengirimkan barang pasukan sejumlah yang kita butuhkan pada saat yang kita butuhkan di tempat yang kita butuhkan. Tapi juga tentunya memerlukan pengawasan yang sangat ketat dan ada beberapa resiko juga di situ. Oke kemudian selain itu ada juga masalah logistik dan distribusi. Nah logistik ini lebih mengenai masalah ini apa dari pemasok ke perusahaan kita itu ada pakai berbagai mode, berbagai sarana transportasi yang digunakan masing-masing ada kelebihan dan ada kelemahan. Tapi pada dasarnya kalau pengiriman logistik lebih cepat maka biayanya lebih tinggi. Kemudian biasanya kalau pakai pengiriman yang lebih cepat itu ukuran barang yang, jumlah barang yang dikirim itu juga semakin sedikit. Tapi kalau jumlah barang yang dikirim atau mungkin ukuran barang yang dikirim besar maka cenderung yang digunakan adalah sarana transportasi yang lebih lambat. Juga ada masalah mengenai penyimpanan di kudang, mengenai logistik yang dikirim oleh pihak ketiga. Kemudian ada juga tentang manajemen distribusi, ini outbound flow, jadi produksi perusahaan kita hingga sampai ke tangan konsumen itu yang dimaksud dengan distribusi. Dan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, misalkan waktu yang diperlukan untuk merespon permintaan juga biaya yang dikeluarkan. Dan itu nanti dicari keseimbangannya sehingga diperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin dan keuntungan yang semaksimal mungkin juga. Kemudian ada juga masalah etika di dalam menjaga hubungan dengan pemasok, di dalam menjaga pengelolaan rantai pasukan. Berikut kita lanjut bicara mengenai manajemen persediaan. Apa itu? Yaitu suatu pengelolaan persediaan itu ditujukan untuk mencapai keseimbangan antara investasi yang disiapkan untuk persediaan. Jadi berapa investasi itu nilai uang yang tersema di dalam barang-barang yang disediakan di kudang kita, misalkan. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk mengelola persediaan. Itu diseimbangkan dengan pelayanan pada konsumen. Nah bukan lantas persediaannya sebanyak-banyaknya sehingga pelayan pada konsumen sebagus-bagusnya. Tapi harus dicari keseimbangan karena yang namanya persediaan itu butuh uang. Ada harganya, ada biayanya. Kemudian ada beberapa tipe persediaan. Ada persediaan bahan baku, persediaan barang yang sedang diproses. Ada persediaan yang diperlukan untuk perawatan-peralatan. Dan ada persediaan barang jadi. Dan ada beberapa analisis yang bisa kita lakukan. Dan ada analisis ABC, yaitu analisis untuk mencari nilai barang yang paling tinggi. Jadi dengan ABC ini kita bagi menjadi tiga klasifikasi, misalkan. Berdasarkan volume nilai uang yang dikeluarkan untuk masing-masing klasifikasi barang. Nanti kita bisa lihat di sini, oh ternyata untuk barang-barang yang kelas A ini, nilai uangnya, nilai uang yang dibutuhkan untuk barang tersebut, harga barang itu, pros biaya penyimpanan selama satu tahun, dan seluruhnya itu memakan 72 persen dari seluruh biaya persediaan. Padahal jumlahnya hanya 20 persen. Sedangkan barang yang jumlahnya banyak 50 persen, itu biayanya ternyata hanya 5 persen. Nah ini bisa digunakan untuk membuat kebijakan yang fokus pada hal-hal yang paling penting, dan mungkin bisa mengurangi prioritas pada hal-hal yang trivial atau kurang penting. Contohnya di sini. Kita ada bagian yang melihat, oh berarti prioritas harus pada item A, barang A ini, karena nilainya paling besar walaupun jumlahnya sedikit. Kemudian kita juga harus melakukan pencatatan untuk persediaan dengan akurat. Dan ada yang namanya cycle counting. Cycle counting ini untuk mencari, untuk melakukan penghitungan persediaan dengan siklus tertentu. Nah ini kita harus menentukan apakah kita melakukan penghitungan persediaan pada akhir tahun atau secara siklus, setiap beberapa bulan sekali, sehingga diperoleh manfaat yang paling optimal. Kemudian tentang model-model persediaan, itu ada dua. Ada independent demand, ada dependent demand. Kalau independent demand berarti permintaan yang naik atas satu hal tidak mengaruh pada hal-hal yang lainnya. Kalau dependent demand, satu naik, yang lain naik. Ini kalau dependent demand itu yang paling jelas tampak pada barang yang membutuhkan komponen yang banyak. Nah ketika hasil jadinya meningkat permintaannya, maka komponen kemarin yang dibutuhkan juga tentunya akan meningkat kebutuhannya juga. Kemudian ada juga beberapa biaya yang muncul, ada holding cost, biaya untuk menyimpan, holding cost, biaya untuk memesan barang kemasok, dan juga biaya untuk setup atau persiapan, misalkan pengaturan kembali mesin, dan seterusnya. Nah masing-masing akan dicari nilai yang paling optimal. Kemudian kita kenal economic order quantity, ini berarti jumlah barang yang harus dipesan agar dia paling efisien, mempertimbangkan biaya untuk pesan, mempertimbangkan biaya pengiriman, dan seterusnya. Oke, nanti kita dapatkan seperti ini dengan rumusan tertentu, dan tentunya kita mencari yang paling rendah di antara total biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Oke, kita cari titik paling rendah, kita dapatkan jumlah paling optimal dan biaya yang paling rendah seberapa. Itu dengan EOQ tentunya ada beberapa perhitungan-perhitungan yang kita lakukan, namun relatif sederhana. Kemudian ada juga tentang robust model, jadi EOQ ini model yang digunakan atau perhitungan yang digunakan ini sangat handal, walaupun ada beberapa hal, parameter yang berubah, tetap akan melampir sama. Kemudian ada reorder point. Kalau tadi mengenai jumlah, EOQ terkait dengan jumlah reorder point itu mengenai kapan kita harus pesan, pada titik apa kita harus pesan. Nah, ini terkait dengan misalkan sisa barang ada berapa, di mana kita harus langsung pesan barangnya. Kalau dengan konsep kanban, ini bisa kita visualisasi, ya kelihatan jumlah persediaan barangnya sekian, ini masih di atas garis biru atau masih di atas garis ungu misalkan. Tapi kalau sudah sampai garis biru ini, maka kita harus segera pesan. Nah, untuk menentukan tingginya garis ini atau jumlah persediaan yang masih tersedia, yang sisa persediaan yang ada itu sampai kita harus pesan itu pakai reorder point. Nah, ada perhitungan yang kita bisa gunakan seperti ini. Ini kita, dia suatu barang, komponen persediaan tentu akan diolah menjadi barang jadi. Komponennya ini, bahan mentahnya ini kan menurun. Tapi kita harus cari berapa jumlah minimal persediaan dengan mempertimbangkan nanti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirim barang dari pemasok dengan rumus seperti ini. Kemudian ada juga production order quantity model. Nah, ini mempertimbangkan dari OUQI, kita bisa lihat dengan model seperti itu. Ada juga diskon atas kuantitas. Ketika kita pesan barang dalam jumlah besar, seringkali ada diskon. Tapi kita harus pertimbangkan berapa jumlah yang paling pas. Karena tentunya ada beberapa tahapan-tahapan untuk diskon. Oke, dari barang yang 0 sampai 999 diskonnya tidak ada. Tapi 1000 sampai 1999 diskonnya 4 persen, 2000 ke atas diskonnya 5 persen. Nah, kita paling optimal itu pesan berapa yang kita bisa melihat di sini. Yang paling optimal tentunya yang biayanya paling rendah kita dapatkan di sini. Dari titik ini. Oke, dengan ada beberapa perhitungan. Tapi sebetulnya perhitungannya hanya sederhana saja. Dan kita dapatkan jumlah yang paling optimal itu kalau pesan 1000 dalam contoh ini. Dengan total biaya 24.725. Kemudian ada juga model probabilistik. Dan safety stock itu stock besi, stock yang paling aman. Nah, ini bisa digunakan untuk beberapa pengelolaan persediaan. Oke, kemudian berikutnya setelah manajemen persediaan, kita mulai bicara mengenai perencanaan agregat. Nah, perencanaan agregat ini merupakan perencanaan gabungan yang memperhitungkan tidak lagi hanya kapasitas produksi, tapi juga permintaan masyarakat berapa. Itu nanti digabungkan. Nah, untuk proses perencanaan sendiri ada tiga jangka waktu. Ada jangka waktu pendek, itu sampai tiga bulan. Itu biasanya dilakukan pada tingkatan manajemen rendah. Nah, kemudian pada jangka yang menengah, ini tiga sampai 18 bulan, seringkali dilakukan oleh manajemen tingkat menengah. Sedangkan manajemen tingkat atas, CEO, direktur utama, dan seterusnya, dia akan melakukan perencanaan jangka panjang. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata bahwa yang namanya perencanaan itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ini, prosesnya itu yang pertama kita harus menentukan produknya apa. Berdasarkan kapasitas, kemampuan, teknologi yang kita miliki, juga berdasarkan permintaan pasar itu kita menentukan produknya apa yang kita akan hasilkan. Kemudian kita rencanakan kapasitas kita, sebaiknya seperti apa, prosesnya seperti apa. Kita lakukan perencanaan, kemudian kita merencanakan, membuat rencana penjualan dan operasi, atau juga sering disebut sebagai aggregate planning itu ya. Berdasarkan berbagai hal ini, berdasarkan perkiraan permintaan, berdasarkan tentang rantai pasukan, berdasarkan persediaan yang kita miliki, Berdasarkan tenaga kerja yang kita miliki, berdasarkan kapasitas para partner kita, itu kita menentukan rencana aggregate atau rencana penjualan dan operasi. Kemudian kita akan membuat rencana produksi utama, master production schedule, dan membuat sistem MRP-nya, material requirements planning, rencana kebutuhan bahan bakunya. Ini biasanya dilakukan dalam satu sistem informasi, kemudian kita membuat rencana penjualan yang lebih rinci. Kemudian rencana aggregate itu apa? Tujuannya itu untuk memenuhi permintaan dari masyarakat, tapi pada saat yang sama meminimalisasi biaya yang harus kita keluarkan selama periode perencanaan itu. Ingat ada tiga tadi, periode perencanaannya ya. Kemudian ada beberapa contoh untuk rencana aggregate. Jadi bisa jadi dalam setiap bulan itu ada perbedaan rencana produksinya berdasarkan musim, berdasarkan permintaan masyarakat pada saat itu. Kalau dalam hari ini tergantung pada musim, mungkin tergantung juga pada kebutuhan masyarakat pada saat itu. Ada yang namanya disaggregasi, yaitu bencana ini dibuat lebih detail lagi. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu tentang opsi untuk menaik turunkan kapasitas atau opsi untuk mengelola permintaan. Jadi kapasitas kita bisa naik turunkan agar sesuai antara permintaan dengan kapasitas produksi. Jadi ketika permintaan naik, mungkin kita naikkan juga kapasitasnya. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa tingkatkan kapasitasnya, mungkin nanti yang perlu kita mainkan itu demand-nya, permintaannya. Jadi permintaannya dikurangi misalkan. Atau ketika kapasitasnya berlebih, permintaannya rendah, mungkin perlu dikasih diskon harga biar permintaannya meningkat. Tapi kalau misalkan permintaan melibih kapasitas kita untuk produksi, ya mungkin perlu dikasih harga dinaikkan misalkan. Dan beberapa opsi yang disebutkan di sini. Nah untuk perubahan kapasitas sendiri itu juga bisa dengan mengubah tingkat persediaan atau mengubah jumlah tenaga kerja atau memvariasi kecepatan produksi atau melakukan subkontrak atau dengan menggunakan tenaga kerja paruh waktu. Nah ini semua masuk ke dalam aggregate planning. Masuk juga membuat bauran antara produk-produk yang dibutuhkan pada musim hujan dengan musim kemarau. Misalkan itu juga termasuk untuk pengelolaan aggregate. Oke ini ada beberapa contoh-contoh yang diberikan di sini. Kemudian ada yang namanya metode grafis untuk perencanaan aggregate. Yaitu seperti ini. Nah ini contohnya di perusahaan yang membuat pahan untuk atap ketika rata-rata permintaan sekian. Tapi kita harus, ini kan permintaannya naik turun tergantung bulannya. Ini permintaannya semakin menurun tapi suatu ketika pada bulan naik tinggi sekali. Tapi di rata-rata sekitar 50. Nah yang kita usahakan yaitu agar kita bisa produksi dengan jumlah yang tetap. Kemudian hasil produksi yang berlebih disimpan dulu nanti dijual pada saat permintaan tinggi. Sehingga harapannya nanti produksi bisa klet, bisa lebih rata gitu ya. Sehingga memudahkan kita di dalam mengelola kapasitas. Kemudian ada juga metode transportasi yang digunakan untuk memperhitungkan posisi yang paling optimal gitu ya. Kemudian ada juga pengelolaan pendapatan juga dibahas di dalam bab ini. Dan kita lanjut ke bab berikut tentang MRP. Jadi setelah tahu rencana agregat, rencana gabungan, lantas kita mulai bisa melihat kebutuhan bahan bakunya. Seperti ini. Oke, kita zoom in. Jadi tadi kita sudah dapatkan rencana gabungan berdasarkan permintaan masyarakat, berdasarkan kapasitas kita, berdasarkan kondisi keuangan, berdasarkan kondisi rantai pasukan dan agak tersediaan tenaga kerja dan keahlian. Maka kita buat rencana gabungan. Rencana gabungan ini, rencana agregat, ini bisa kita kembangkan menjadi rencana produksi utama. Setelah itu, rencana produksi utama ini kita kembangkan lagi menjadi suatu rencana untuk pengadaan kebutuhan bahan bakunya. Material requirements plan-nya, ini nanti disesuaikan terus-menerus sehingga diperoleh MRP yang bagus dan dijadwalkan dan dieksekusi. Kemudian untuk membuat MRP, tentunya kita memerlukan yang namanya bill of materials. Tapi sebelumnya, kita lihat di sini. Kalau yang namanya rencana agregat ini kan sifatnya umum. Umum sekali, dalam bulan bisa jadi dalam satu tahun atau di sini dalam satu bulan. Tiap bulan Januari menghasilkan 1.500 produk, Februari 1.200 produk. Ini rencana agregat. Kemudian dirinci lagi. Tidak jadi master production schedule atau jadwal produksi utama yang dijadwalkan per minggu. Juga tidak pantas digabungkan semua produknya, tapi dibagi menjadi jenis-jenis produk yang dihasilkan per minggunya. Itu master production schedule. Kemudian ada juga bill of materials, yaitu daftar komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat suatu barang. B itu dirinci, termasuk juga barang A, itu misalkan nanti akan dibuat 50, maka setiap barang A itu membutuhkan B itu dua. B membutuhkan, masing-masing B itu membutuhkan komponen A dua, dan komponen D dua juga, dan seterusnya. Nanti dari situ kita bisa peroleh kebutuhan masing-masing komponen. Oke, sehingga nanti bisa dikembangkan menjadi master material requirements plan-nya. Kemudian ada juga perencanaan berdasarkan waktu. Di sini kita bisa lihat ya, setiap proses produksi, setiap komponen itu butuh waktu untuk menyiapkan. Atau lead time. Nanti kita kembangkan jadi rencana produksi berdasarkan waktu seperti ini. Kita bisa forward maupun bisa backward, mencanda dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, masing-masing ada kelebihan dan kelemahan. Kemudian yang namanya MRP, yaitu ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Yaitu yang pertama, dia perlu bill of materials, 10 tahun waktu yang diperlukan untuk membuatnya dan mengirimnya. Pesediaan dan data mengenai pembelian barang, nanti dia akan menghasilkan berbagai jenis laporan seperti yang ada di kanan. Kemudian ada juga kebutuhan kotornya, kebutuhan bahan bakunya. Bisa terlihat di sini. Nanti kapan harus disiapkan komponen tertentu, sejumlah berapa, pada minggu keberapa, berdasarkan berbagai perhitungan sebelumnya. Oke, kemudian berikut setelah bicara mengenai material requirements plan, kemudian ada short term scheduling, penjadwalan jangka pendek. Yaitu tujuannya untuk mengalokasikan dan memprioritaskan permintaan ke pabrik-pabrik atau ke titik-titik produksi yang akan membuatnya. Dia juga, ini, dari rencana kapasitas diturunkan menjadi rencana agregat, diturunkan menjadi jadwal utama, ini turunkan menjadi rencana jadwal jangka pendek. Ada yang namanya forward, ada yang namanya backward scheduling. Forward scheduling itu mulai sekarang nanti dicari kapan selesainya. Tapi belum tentu deadline-nya akan tercukupi. Kalau backward scheduling lebih terjamin deadline-nya itu tercapai, tapi ada beberapa masalah juga, misalkan ketersediaan bahan bakunya. Maka sering dilakukan penggabungan. Ada juga finite and infinite loading. Ini satu kelompok kerja itu dianggap jumlah penugasannya itu sesuai dengan kapasitas saja atau bisa lebih dari kapasitas. Dan ada beberapa strategi untuk perencanaan, untuk penjadwalan tergantung berbagai jenis perusahaannya. Dan ada yang namanya genshard. Genshard itu digunakan untuk menjadwalkan, untuk menampilkan rencana jadwal produksinya. Ada juga metode untuk mengalokasikan sumber daya. Itu juga masuk di dalam bahasan dalam bab ini. Kemudian setelah itu ada just in time. Just in time atau suatu proses di mana persediaan yang kita butuhkan itu sampai di lokasi. Titik produksi pada saat yang dibutuhkan, di tempat yang dibutuhkan, dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah di sini tujuannya juga ini disatukan dengan lean operations atau management operasi yang sifatnya ramping sama Toyota Production System. Di sini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu harus ada pengurangan buangan. Ada pengurangan variasi, variabilitas itu penyimpangan dari standar produksi. Kemudian ada peningkatan throughput atau peningkatan kecepatan produksi. Di sini ada Toyota Production System dengan berbagai elemennya juga sudah dijelaskan. Kemudian ada berbagai hal yang dinamakan sebagai buangan, termasuk produksi berlebih, termasuk transportasi yang tidak diperlukan, termasuk pemindahan barang yang tidak diperlukan, itu juga termasuk buangan dan itu harus dikurangi. Ada yang namanya 5S, ini dipilih, dipilah, kemudian dilakukan analisis, kemudian ada pembersihan, ada mengurangi variasi, dan ada melakukan sesuatu yang terus-menerus secara konsisten, itu masuk dalam 5S, ada juga tambahan juga keamanan dan perawatan, kalau mau jadi 7S. Dan untuk just in time, ini dia akan memberikan keunggulan bersaing yang cukup banyak. Termasuk juga ada strategi yang diperlukan untuk mengelola kerjasama dengan pihak-pihak yang akan melakukan just in time, terutama dengan pemasok. Kemudian ada perawatan dan kehandalan. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 hal. Nah, kehandalan, itu berarti dia itu seberapa kemungkinan peralatan yang kita gunakan itu bisa digunakan terus-menerus pada saat kita butuhkan. Kalau perawatan, ini ada 2 jenis, ada perawatan yang sifatnya preventif, menjaga jangan sampai barang itu rusak, lalu juga perawatan yang sifatnya breakdown maintenance, ketika barang itu rusak, itu nanti baru dia rawat. Tentunya biaya yang keluar itu lebih banyak kalau breakdown maintenance, karena dia akan terlanjur rusak barangnya. Kalau perawatan rutin itu tentu akan lebih hemat biaya. Kemudian ada realabilitas yang ada perhitungan agar caranya agar realabilitas bisa ditingkatkan. Misalkan realabilitas atau kehandalan itu tergantung penjumulan dari kehandalan masing-masing komponennya. Ada juga tingkatan kerusakan seberapa lama waktu sebelum suatu alat itu rusak. Alat produksi ya, itu dalam maintenance and reliability. Yang terakhir tentang management proyek. Nah, management proyek ini digunakan ketika, Jadi bedanya, kalau proyek itu ada start, ada finish, ada permulaan, ada akhirnya. Sedangkan kalau proses produksi biasa, itu ya ada startnya mulai produksi, tapi diharapkan ya dia produksi terus-menerus, tidak ada berhentinya. Jadi ini digunakan untuk beberapa hal tertentu. Tergantung misalkan ada suatu perusahaan yang membuat jembatan itu, ada awal, ada selesainya. Atau misalkan suatu proyek untuk membuat prototipe produk baru, misalkan itu ada awalnya, ada selesainya. Nah, termasuk juga proyek penelitian, itu juga termasuk. Jadi pada dasarnya ada tiga tahapan, tahap perencanaan, penjadwalan, dan tahap pemantauan. Masing-masing ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan untuk masing-masing tahapan tersebut. Kemudian organisasinya pun juga ada kekhasan, bisa dipakai organisasi matriks untuk suatu perusahaan yang memang proses kerjanya, itu dengan proyek, perusahaan konstruksi misalkan. Dan kita juga lihat ada kekhasan peran dari manajemen proyek juga. Dan kita kenal ada yang namanya work breakdown structure, suatu kegiatan seluruh proyek itu dipecah-pecah menjadi kegiatan-kegiatan yang paling kecil menjadi paket kerja. Kemudian di situ kita bisa gunakan kembali game chart untuk penjadwalan. Lantas kita juga kenal dengan CPM, critical path method, yang kita gunakan biasanya yang kiri, aktivitas ada pada noda, pada noda, pada titik ini, dan kita bisa menyusun seperti ini, dengan tahu aktivitasnya apa, hubungan antara aktivitas apa, mana yang mendahului, mana yang kemudian. Kemudian kita perlu tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas, kemudian kita bisa menentukan kapan harus awal mulai, awal selesai, atau akhir mulai dan akhir selesai, berapa waktu yang dibutuhkan, dan aktivitasnya apa, lantas kita dapatkan model seperti ini. Ini pakai forward path, dari kiri ke kanan, pakai backward path, itu nanti dari kanan ke kiri, akhirnya kita dapatkan critical path. Critical path itu titik kritis yang tidak ada selawaktunya, yang ini ya, yang garis panah tebal. Berarti tidak boleh menunda apapun di titik kritis, kalau tertunda seluruh proyek tertunda. Sedangkan tidak, kalau tidak kritis, maka agak menunda sedikit, tidak apa-apa. Oke, demikian penjelasan kita untuk bahan-bahan akhir, manajemen operasi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.